Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera buat teman-teman dimanapun berada. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menyajikan mata kuliah Termodinamika I secara online. Mata kuliah Termodinamika I ini merupakan salah satu mata kuliah wajib untuk mahasiswa jurusan teknik mesin S1. Mata kuliah ini juga dapat dijumpai di jurusan-jurusan lain yang mempelajari sistem dan interaksi dengan lingkungannya dalam bentuk energi, baik lewat kerja maupun lewat perpindahan panas. Sebagai penalan diri, nama saya Zandal Abidin. Saya lahir di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. SD dan SMP dari Kabupaten yang sama. SMA dari Semandadoa Kediri. Tahun 1994, saya melanjutkan studi S1 di jurusan teknik mesin Institut Teknologi Bandung. Kemudian tahun 2002, saya melanjutkan studi S3 di Technische Universität Graz di Austria. Ini negara kecil yang berbatasan langsung dengan Jerman dan Swiss. Austria juga berbahasa Jerman. Setelah menyelesaikan studi S3 tahun 2005, saya bekerja di Christian Doppler Laboratory di Austria. Kemudian tahun 2008, saya pindah ke AVOL. Ini sebuah perusahaan swasta penyedia jasa riset dan pengembangan motor bakar torak. Akhir 2009, saya pindah ke Southwest Research Institute di San Antonio, Texas, Amerika sampai sekarang. SWRI ini kalau di Indonesia mirip dengan BPT atau LIPI, yakni lembaga riset yang dibiayai oleh pemerintah maupun swasta. Saat ini, saya sebagai principal engineer dan membawai grup CFD di Powertrain Engineering Division. Saya juga mengajar di University of Texas at San Antonio. Dan mata kuliah termodinamika ini adalah mata kuliah yang saya ajar pada summer semester kemarin. Ini foto saya, 6 tahun lalu, 2012. Masih belum beruban dan belum berkacamata. Sekarang sudah banyak uban dan berkacamata. Perlu saya sampaikan, ini mata kuliah online yang tidak interaktif. Jika Anda ada pertanyaan atau feedback, silahkan kirim email ke salah satu alamat email ini. Saya mohon untuk tidak mengirim email iklan ke alamat email saya ini. Terima kasih. Yang dipakai sampai sekarang, di banyak universitas di Indonesia juga memakai buku yang sama. Sehingga untuk referensi, kemungkinan tidak ada perbedaan antara yang dipakai di University of Texas at San Antonio ini dengan yang dipakai di banyak universitas di Indonesia. Referensi yang kedua, ini berupa gambar dan tabel sifat termodinamika yang bisa Anda print atau Anda lihat di bagian akhir dari buku referensi ini. Jika memungkinkan, saya menyarankan untuk memakai edisi ke-8. Hal yang bagus dari buku referensi ini adalah di setiap subsection itu ditampilkan problem-problem kontemporer. Sehingga jika kita mempunyai buku yang lebih baru, maka problem-problem kontemporernya juga akan up to date. Silabus. Silabus ini berisi tentang segala informasi secara singkat tentang mata kuliah yang bersangkutan. Jadi untuk silabus termodinamika 1, di dalamnya Anda bisa mendapatkan atau bisa melihat tentang daftar isi dari mata kuliah tersebut. Kemudian syarat untuk mengikuti mata kuliah termodinamika 1, buku referensi, metode evaluasi, berapa PR, berapa kuis, berapa jumlah ujian tengah semester, dan jumlah ujian akhir semester. Dan yang terpenting, terutama bagi instruktur, itu adalah hasil keluaran kemampuan bahasa yang diinginkan. Hasil keluaran atau outcome yang diinginkan ini akan menentukan metode evaluasi yang dipakai, juga materi-materi evaluasi, sehingga di akhir dari mata kuliah nanti, instruktur bisa melihat seberapa sukses dia untuk mencapai hasil keluaran atau outcome yang telah didefinisikan di awal. Di silabus, kita juga bisa melihat informasi-informasi umum dan aturan-aturan, misalnya mulai dari siapa pengajarnya, asisten pengajar, ruang kelas, waktu, jam diskusi, kemudian penyelesaian PR. PR-nya akan banyak sekali di mata kuliah termodinamika 1 ini, sehingga di situ juga ada aturan-aturan yang detail tentang misalnya penalti jika terlambat 1 hari, penalti jika terlambat 2 hari, dan seterusnya. Kemudian juga konversi nilai dari nilai angka ke huruf hingga peraturan-peraturan selama di kelas, Anda bisa lihat di silabus mata kuliah termodinamika 1. Ini salah satu contoh hasil keluaran untuk mahasiswa atau student outcome dari mata kuliah termodinamika 1 di University of Texas at San Antonio. Saya percaya student outcome ini mirip sekali dengan student outcome untuk mata kuliah termodinamika 1 di banyak universitas di Indonesia. Misalnya nomor 1, diharapkan mahasiswa mampu mendeskripsikan sistem tingkat keadaan dan proses termodinamika, berikut juga mampu untuk melakukan evaluasi sifat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan diagram. Juga mahasiswa diharapkan mampu untuk mengaplikasikan hukum termodinamika, baik hukum termodinamika 0 pertama dan kedua. Kemudian di bagian-bagian akhir, itu juga diharapkan mampu melakukan evaluasi siklus dasar tenaga dan refrigerasi, juga siklus pompa panas. Ini merupakan aplikasi dari ilmu-ilmu termodinamika. Hasil keluaran nomor 7 ini juga penting, yaitu memiliki kemampuan masalah-masalah terkini. Untuk melakukan evaluasi poin nomor 7 ini, biasanya PR atau kuis saya berikan dalam bentuk masalah-masalah terkini. Ketika saya membahas tentang refrigerasi yang merupakan siklus dasar untuk kulkas AC, itu saya memberikan penugasan ke mahasiswa saya, nanti ketika pulang ke rumah, putar kulkasnya, lihat di bagian belakang, catat spek dari kompresornya, catat kapasitas dari refrigerasinya. Ketika saya membahas tentang masalah siklus tenaga uap, itu penugasannya bisa misalnya, tolong Anda cari PLTU-PLTU yang ada di Amerika sini, atau misalnya PLTU-PLTU yang ada di Indonesia. Dari situ, nanti saya bisa untuk melakukan evaluasi seberapa sukses student outcome untuk jenis masalah-masalah terkini. Materi Kuliah Termodinamika I. Ini materi yang diajarkan di UTSA. Saya sudah cek, ini hampir sama dengan materi kuliah yang ada di Institut Teknologi Bandung. Dan saya percaya di banyak universitas di Indonesia juga memiliki materi yang sama. Jadi, nanti dari bab 1, kita mulai mempelajari konsep dan definisi dalam termodinamika. Kemudian, bab 2, energi dan hukum termodinamika pertama. Kemudian, terus sampai bab 3, 4, 5, 6. Kemudian, dari sini kita tidak mempelajari bab 7. Tentang exerci, itu nanti akan dipelajari di termodinamika 2. Kemudian, bab 8, sistem tenaga uap. Yang terakhir, nanti kita akan mempelajari sistem refrigerasi dan pompa panas. Jadwal Kuliah. Jadwal Kuliah ini penting sekali baik untuk instruktur maupun mahasiswa. Tabel ini adalah contoh jadwal kuliah yang saya buat untuk termodinamika 1 di UTSA summer semester kemarin. Di tabel ini, Anda bisa lihat dari pertemuan 1 ke pertemuan berikutnya, kapan saya memberikan materi bab 1, kemudian kapan bab 2 mulai, terus kemudian kapan saya memberikan PR pertama, kuis pertama, hingga kapan kita akan mengadakan ujian tengah semester yang pertama. Dengan adanya jadwal yang detail seperti ini, maka akan membantu mahasiswa untuk mempersiapkan diri ketika menghadapi kuis maupun ujian. Petunjuk-petunjuk ini berisi tentang suggestion advice dari dosen kepada mahasiswa supaya berhasil lulus dari mata kuliah termodinamika 1. Perlu saya sampaikan, mata kuliah termodinamika 1 ini termasuk mata kuliah momok. Dalam arti jumlah ketidaklulusan itu tinggi sekali. Tidak hanya di Indonesia, di sini pun di University of Texas, itu ketidaklulusan persentasenya bisa di atas 30%. Dan salah satu kunci supaya bisa mendapatkan nilai yang bagus dari mata kuliah ini adalah banyak mengerjakan soal yang Anda bisa lihat di setiap bagian akhir dari bab yang disampaikan. Di situ banyak sekali contoh, jika Anda mampu untuk mengerjakan soal-soal tersebut dengan baik, maka saya bisa jamin Anda akan lulus dengan baik dari mata kuliah ini. Demikian introduction pengenalan dari mata kuliah ini. Berikutnya nanti saya akan langsung masuk ke bab 1 dari mata kuliah termodinamika 1 ini. Terima kasih.